Intro Halo semua, limbah sayur merupakan limbah dari sisa-sisa sayuran yang tidak terpakai. Meskipun tergolong ke dalam sampah organik, namun limbah sayur memiliki dampak yang buruk bagi berbagai sektor apabila tidak dikelola dengan baik seperti sektor lingkungan, kesehatan, dan juga ekonomi. Limbah sayur dapat mencemari lingkungan sehingga bisa menjadi sumber penyakit. Selain itu, limbah sayur juga menyumbang 7,29% dari total emisi karbon nasional. Banyaknya sayur-sayuran yang terbuang juga dapat menyebabkan kerugian ekonomi negara karena menurunkan PDB. Hingga saat ini pun, limbah sayur menjadi permasalahan yang cukup serius karena jumlahnya yang terus-terusan meningkat. Berdasarkan penelitian dari Bapenas, sampah makanan yang terbuang di Indonesia kini mencapai 23 hingga 48 juta ton per tahun atau setara dengan 115 sampai 154 kilogram per kapita tiap tahunnya. Dengan sampah sayur-sayuran sebagai makanan yang dikelola dengan tidak efisien dan paling banyak terbuang. Nah teman-teman, jadi sekarang kita bakal cari tahu hal apa saja sih yang menyebabkan melimpahnya limbah sayur di Indonesia. Mari kita lihat. Pemintaan yang tinggi terhadap sayur-sayuran menyebabkan peningkatan produksi komunitas tersebut. Hal ini tidak jarang justru mengakibatkan kelebihan pasokan sayur-sayuran. Sehingga banyak sayuran yang tidak terjual dan berakhir menjadi limbah. Kamu sudah selesai makan? Sudah. Tapi ini sayurannya kenapa tidak dihabisin? Padahal sayuran itu kan penting banget buat kesehatan. Oh iya, soalnya aku tidak suka sayur sih, makanya tidak dimakan. Tapi sayuran itu sangat penting. Kalau bisa kamu tidak boleh membuang-buang sayuran yang seharusnya dimakan. Karena sayuran-sayuran ini nantinya bakal menjadi sampah sayur dan sampah sayur itu akan menghasilkan zat metana. Nah, kalau bisa dari awal, kalau memang kamu tidak suka sayur, kamu bisa bilang sebelum memesan makanan, tidak usah pakai sayur. Oh gitu ya. Oke deh, nanti kalau mau memesan makanan, dibilang aja ke ibunya, tidak usah pakai sayur. Wah, Nenek lagi ngapain? Nenek lagi masak. Lagi masak apa, Nek? Masak sop-sopan nih. Wah, tapi ini banyak sisa-sisa sayuran yang tidak terpakai ya, Nek? Ini bisa dijadiin pupuk kompos loh, Nek. Biar sayuran-sayuran yang sisa ini tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Oh gitu. Iya, Nenek mau tahu nggak caranya bikin pupuk kompos? Enggak, mau, mau. Nenek mau tahu. Oke, mari kita buat. Oke, sekarang kita akan membuat pupuk dari limbah sayuran. Alat yang pertama yaitu adalah wadah yang berlubang, lalu ada sayuran atau limbah-limbah sayuran. Yang ketiga itu ada tanah. Lalu ini merupakan proses pembuatannya, mana sayuran dimasukkan secara bertahap, lalu diberi segenggam tanah setiap memasukkan sayuran, lalu lakukan hal tersebut sehingga wadah penuh. Di akhir tutup menggunakan tutup yang sudah diberi lubang agar udara dapat masuk. Baiklah teman-teman, ini merupakan pupuk dari limbah sayuran yang sudah kita buat barusan. Dan pupuk ini harus didiamkan terlebih dahulu 2 hingga 3 bulan ke depan agar hasilnya maksimal. Nah, ciri-ciri bahwasannya pupuk ini nantinya sudah bisa digunakan adalah warnanya yang hitam sangat gelap dan juga sudah muncul bibit-bibit kecambah yang tumbuh di dalamnya. Jadi teman-teman, mulai hari ini mari kita tingkatkan kesadaran kita untuk mengurangi dan juga mengelola limbah sayur dengan cara membeli sayur-sayuran sesuai dengan kebutuhan kita dan juga mengelola limbah sayur yang ada nantinya dengan cara menjadikannya sebagai kompos atau dengan mendaur ulang. Nah, dengan cara ini kita dapat menjaga kelestarian lingkungan dan juga kita dapat mengurangi dampak negatif dari limbah sayur ini terhadap kesehatan manusia dan juga terhadap lingkungan kita. Nah, dengan cara ini kita juga bisa meningkatkan perekonomian Indonesia loh. Jadi, tunggu apa lagi? Mari jadikan mengelola limbah sayur menjadi pupuk kompos ini menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Sampai jumpa! Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax